Jangan menuntut ilmu, karena ilmu tidak bersalah. Yang benar adalah kita mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kali ini topik Kik Andy adalah mengenai serba-serbi keunikan di balik dunia pendidikan. Salah satu adalah kisah tentang Johannes Bayu. Dan kita berikan aplaus kepada Bayu yang sudah ada di studio. Terima kasih ya. Silahkan duduk. Saya dengar pekerjaan Bayu dulu adalah petugas cleaning service. Betul. Yang bersih-bersih begitu ya. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih semuanya. Toilet. Oh bersih-bersih semuanya ya. Terutama toilet. Iya. Terutama toilet. Waktu melamar sebagai petugas atau pekerja cleaning service, dulu ijasa yang dipakai ijasa apa? SMK. SMK. Jurusan? Otomotif. Otomotif. Oh iya. Ada itu mobil-mobil yang pengepel itu ada. Ada itu. Ada itu. Iya. Mungkin ada jurusannya ya. Iya. Setelah lulus dari SMK jurusan otomotif, saya dengar sebenarnya Bayu ingin melanjutkan sekolah ke sekolah musik ya. Betul. Waktu itu mau jadi apa dengan belajar musik? Cita-citanya mau jadi apa waktu itu? Dulu pandangan saya, saya pengen ngambil musik tuh sebenarnya kayak pengen mempunyai band orkes besar kayak Erwin Gutawa seperti itu. Kayaknya keren banget. Iya. Ujung-ujungnya nyanyinya di toilet ya. Iya. Tapi menarik, cita-cita ingin jadi musisi. Walaupun SMK-nya jurusan otomotif. Tapi nggak didukung sama orang tua waktu itu. Tidak didukung untuk belajar musik? Terutama Bapak. Oh kenapa? Apa yang salah jadi musisi? Iya. Nggak tahu pemikiran Bapak waktu itu. Kamu ngapain ambil musik? Pengen jadi apa? Dibilang gitu. Bapak pengen jadi guru. Karena dari kakek guru, Bapak saya guru, Ibu saya guru. Tapi saya mikir... Tetangga guru juga? Iya, tetangga guru. Kebetulan itu iya? Benar. Kebetulan guru juga. Dan saya mikir... Lalu siapa muridnya kalau gitu ya? Iya. Oke, ini dari keluarga guru tentu. Orang tua ingin Anda jadi guru. Tapi mau belajar musik, sehingga orang tua kecewa. Tidak diizinkan. Nah akhirnya SMK jurusan otomotif, katanya sempat minggat ya. Gara-gara nggak diizinkan untuk sekolah musik. Iya. Minggat kemana? Ke rumah nenek waktu itu. Berapa lama? Satu minggu. Nah itu mangungsi namanya. Menarik. Sekarang pekerjaan Anda apa? Sekarang saat ini pustakawan. Pustakawan. Di perpustakaan. Oke, menarik. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana seorang petugas cleaning service bisa menjadi pustakawan, ikuti dulu kisahnya berikut ini. Yohanes Bayu Enggar Pratama. Awalnya berkeinginan kuat untuk belajar musik selepas sekolah. Namun kedua orang tuanya tidak setuju. Mereka menginginkan Bayu menjadi guru. Karena bertentangan batin itu, Bayu memutuskan untuk bekerja saja. Tahun 2005, ia mendapat tawaran bekerja menjadi tenaga kebersihan atau cleaning service di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sambil terus bekerja cleaning service. Di tahun 2008, dirinya mendapatkan tawaran untuk bekerja menjadi tenaga perpustakaan hingga akhirnya mendapatkan beasiswa untuk kuliah D2 di Universitas Terbuka dengan jurusan yang sama, perpustakaan. Status pegawai kontrak yang dipegangnya terus diperjuangkan. Hingga akhirnya, tahun 2014, dirinya diterima sebagai pustakawan di salah satu sekolah internasional di Batam hingga sekarang. Kini, Bayu terus semangat bekerja sambil terus meraih mimpi-mimpinya. Selain itu, Bayu juga aktif di berbagai kegiatan olahraga seperti futsal hingga lari maraton. Dirinya pun dipercaya untuk mengajar futsal di tempat kerjanya sekarang. Baginya, kesempatan yang sudah datang itu patut disyukuri. Kita akan sempat ke belakang, dari ke belakang, dari mati. Orang tua ingin Bayu jadi guru, kemudian Bayu ingin jadi musisi. Jadi, gara-gara masih, waktu itu ya, masih ada persoalan kemana nasib dan karirmu akan dibawa, Bayu kemudian lari ke Tangerang ya? Iya. Itu gak naik kereta api, gak naik pesawat ya, lari itu ya. Ke Tangerang, nah di Tangerang, Bayu kemudian bekerja sebagai petugas cleaning service. Bagaimana reaksi orang tua ketika tahu Bayu bekerja sebagai petugas cleaning service? Tapi gak tahu dalam hati mereka pasti seperti, wah masa anakku jadi cleaning service, kasihan pasti. Ya, gak tahu juga sih tapi. Belum tahu, mereka gak bereaksi ya ketika tahu? Ya, biasa aja sih, pas saya pengen jadi cleaning service biasa aja sih. Oh, jadi gak ada. Merestui lah merestui. Oh merestui, iya iya. Tapi kenapa, kenapa kemudian jadi petugas cleaning service? Apa itu kesempatan satu-satunya untuk bekerja atau sebenarnya pilihan juga? Sebetulnya tadi saya pengen bekerja di pelayaran, jadi pas habis lulus dari SMK saya pengen bekerja di pelayaran, ikut ya di kapal. Kenapa kok jadi petugas cleaning service? Tapi waktu itu ada orang tua murid datang ke rumah karena bapak saya guru, mungkin ucapan terima kasih atau apa, dan dia nanya saya sebenarnya, Baik, gimana? Kamu udah lulus? Udah, Pak. Terus saya bilang, dia bilang, kamu mau rencana mau kerja atau kuliah? Saya bilang, saya mau kerja. Saya mau ke pelayaran, saya bilang gitu. Cuman dia bilang, aduh kamu latih mental, kamu dulu di Jakarta deh, kamu ikut saya, dia bilang. Tapi kerjanya cleaning service. Oh, yaudah deh, saya bilang. Yang penting halal. Untuk melatih mental ya? Ya, ya, ya. Saya dengar, apa, pernah di lift atau dimana ada orang nyiram kencing atau apa? Jadi pas waktu itu saya lagi pengen ngepel koridor, ditanya, terus saya nyari ember, warna, kan ada warna merah sama troli ember itu, warna merah sama biru, saya nyari gak ada, terus pas saya lagi cek, saya mau turun ke lobby bawah, tiba-tiba pas saya naik lift, embernya dalam lift. Ini pasti kerjaan mahasiswa nih, kayaknya saya bilang. Gak ada masalah tuh. Dukanya dimana dukanya? Buat saya masalah lah, jadi cari ember. Yang dramatis dong. Baik, tentu kita semua penasaran bagaimana ceritanya dari seorang petugas cleaning service jadi pustakawan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kik Andy. Kamu lulusan SMK jurusan otomotif, kemudian ke Tangerang kerja sebagai petugas cleaning service. Sekarang jadi pustakawan. Bagaimana sampai bisa jadi pustakawan? Kik Andy. Sampai jumpa.